Sebanyak 589 siswa SD Islam terpadu teladan Kota Agung antusias mengikuti jalannya vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar oleh Satuan Koles Tanggamus Lampung pada Rabu 19 Januari. Meski sempat diwarnai ketakutan sejumlah anak akan jarum suntik, namun petugas kesehatan bersama anggota polisi serta pihak sekolah berupaya membujuknya hingga akhirnya vaksinasi berhasil dilakukan. Setelah melakukan vaksinasi, anak-anak diberikan bingkisan berupa kudapan dan menghadirkan kembali tokoh superhero, sehingga suasana vaksinasi lebih ceria. Beberapa tokoh-tokoh kartun superhero yang tentu bisa memberikan stimulan kepada anak-anak supaya dia bisa berani. Kemudian kita juga sedikit memberikan hadiah-hadiah dan menanyakan, dan supaya dia bisa menularkan kepada teman-temannya bahwa vaksinasi itu tidak sakit, dan hasilnya juga sehat. Kita upayakan, walaupun memang ada target kita semaksimal mungkin. Yang penting adalah seluruh masyarakat, seluruh usia supaya bisa divaksin, dan harapannya masyarakat juga lebih sehat dan menimbulkan herd immunity. Dengan digelarnya vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini, menjadi langkah awal pihak sekolah SDI Teteladan Kota Agung untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh atau 100%. Lancaran vaksinasi anak ini juga tentunya tidak lepas dari dukungan setiap peranan orang tua siswa. Dan harapan kami ya bahwa dengan adanya vaksin ini, nanti harapannya bisa untuk pembelajaran tatap muka bisa 100% dilaksanakan. Karena itu adalah harapan kami dan juga harapan dari orang tua semuanya. Alhamdulillah lancar, dan juga dari pihak wali murid juga banyak ya mendukung atas program vaksinasi ini. Selanjutnya, Polres Tanggamus Lampung bersama Kodim Setempat akan terus menggenjot persepatan vaksinasi anak sehingga bisa mengejar target rampung pada akhir Januari.